Yo! Pergunjing episode ke-31 Gokil! 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 Tapi saya lihat ada yang berbeda ya dari wajah Ajis itu ibu ya Hihihi kenapa tuh? Asah, abis nge-laser Gox! Gox! Perawatan gua, ini udah kulit-kulit ngelupas, sel-sel mati Berganti dengan sel-sel kulit yang baru Ini artis-artis besarnya hati-hati nih Ajis tiba-tiba ada di RCTI, SCTV, SNM, Syuting stripping setiap hari, gila Target gua ini sih, model Katonon Betul kan? Katon Inc kali Katonon tuh bakal Katonon apaan sih? Ada juga kan? Katon King Katonon tuh apa? Ketembat, ada ketembat Pulender, Breska Masuk lambewe turah lah ya? Belum pernah kan? Udah tapi promo film Ya gitu lah, emang target gua tuh 2020, gua mau kayak Andrew White Yesss, kera, Andrew White tuh Ini, isi suaminya Nana Mirda Ah, bedanya gua gak bakal nyanyi Eh, gak bakal nyari istri orang Indonesia gua orang Spanyol Nana Madrid Hahahaha Oke, kita mulai dari berita pertama Ini berita pertama yang berita sangat membahagiaan Berita baik Membahagiaan sekali Berita yang bagus Berita yang sangat-sangat menjadi mood booster kita ya Eh, gila bangun pagi ngeliat berita ini Aku ingin seperti kakak ini Ini adalah sesuatu yang membanggakan Asli, asli Yaitu Aklus Monika menjadi salah satu patung di Madam Tuso, Singapur Keren Karena Karena Hanya ada empat orang sebelumnya yang punya patung Iya, yang pertama adalah Presiden Soekarno Di mana itu? Di Hongkong, di Bangkok, sama di Singapur Kedua Kedua ada Pak Jokowi di Hongkong Tiga Terus juga ada Anggun di Bangkok Yang keempat ada Budi Hartono di Bangkok Rodi Hartono Rodi Hartono Itu bakal ada yang gak tau siapa reda Rodi Hartono tuh pemain BULU TAKIS Nah ini nih tadi nih Orang ini nih Adalah legenda kita semua Calon Calon legenda Calon legenda Pasti jadi legenda dia nih Untuk fans-fans-nya ya Bukan untuk semua orang Mungkin loh, kita gak tau Ini Agnes Monika akhirnya Membuktikan kalau memang dia berprestasi Riz Brian, Madam Tuso, gak ada Rian Demasif, gak ada Om Leo, gak ada Om Leo, gak ada Om Leo siapa Boleh berkaroke Gak ada Terus juga Haji Romai Rama Gak ada Elvi Elvi juga gak ada Elvi Sukeisi masih lihat Gak ada Elvi Presley ada sih Ada Ada Tama Talbar Ian Antono Gak ada juga Penyanyi-penyanyi apa lagi? Maryseegers Gak ada Yang nyanyi Angkaranya Dan juga Selam Ajit Selam Ajit Itu bukan Malaysia ya Eh Malaysia ya Nah rencananya hari ini kita syuting Dia akan fitting Pada hari Jumat Pada hari Jumat ini Jadi orang-orang Madam Tuso Eh? Tuso Orang-orang Madam Tuso Itu pergi ke Los Angeles Pergi ke Los Angeles dia Nyamperin Angles nih Loh Nes di Los Angeles? Iya Kok bukan di Indonesia? Nah kan Go International Oh dia tinggal disana? Iya Wow Gak ada ayam ke Prek Bro Gak ada Seblak Gak ada Gak ada Emang disana ada Avanza Gak ada kan Balik lagi ke Agnesmu Ternyata dia di Los Angeles Oh gue pikir tuh Si orang Madam Tuso Itu ke Indonesia Menggunakan pesawat Citilink Terus dikasih pantun Nah pada saat fitting Dia pasti kan lagi fitting tuh Diukur dong Lebar bahu Pantunya 1 cm Gitu kan Tunggu 1 cm Tunggu 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 sangat bagus Apa kamu rutin pedi Iya Di emol Di emol Di pepe Tapi play Mukanya glowing segala macem Mas udah jadi nih Wah tapi ada yang kurang Kata-kata singnya Kata-kata Kurang tuh apa sih Eh Kata-kata Minus 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 Kata-kata ini Stupa Apa sih kalo patung Maksudnya gitu Statue 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 itu minus Bawa dia Bawa dia Mind Bawa dia Bawa dia Bawa dia Bawa dia Kata-kata Eh tapi kurang Tangan kiri dong Tangan kiri dong Tangan kiri kosong Kasih maju TJ Tapi Dari sekian banyak Tapi Dari sekian banyak komen-komen yang bertebaran positif semua isinya gua liat Ada satu komen yang Ini emang orang itu negatif Saya ga suka sama orang ini Tapi padahal dia ini adalah Ehm Apa Founder Dari agenation Sabang Bali Sabang Bali katanya Orang ini adalah komaditya atau Bli Adit Bli Adit Dari sekian banyak komen Hanya komen dia yang menarik perhatian kita Betul Dia komenin gini Bukannya bikin single hits internasional malah bikin patung Berikutnya Berikutnya ini Gue inget kata-kata si Reza Arab Octavian Reza Arab Octavian Gamer skanteng Ida mana Dia bilang F**k peseitraan Natal tapi tampan Dia Natalan tapi tampan Jadi dia Ini Dia bilang Youtube sekarang isi sampah Ih oke Dia ga tau aja nih Ada orang baru bikin aktar Youtube Tore dia bilang apa Youtube sekarang isi sampah Kan dari dulu Iya Ya dulu juga Hahaha Nah Eyang Subur ini Eyang Subur The Urban Legend Ini kan kayak kamu Cak 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 Nah itu ada yang digunanya Iya Tapi untuk Eyang Subur Ini dia Eyang Subur bikin video Youtube Hmm Ga plagiat nih kayaknya nih Pasti nih Uji banget Uji banget Isinya dia nyanyi lagu campur sari Terus ada Cucunya Anak-anaknya Nyanyi juga Joget-joget Cover ya Cover Cover gerakannya siapa? Minion sama K-pop Minion sama K-pop Geroang ya Tapi kaku banget Emang khas orang kaya Orang kaya Kenapa sih kalo joget kaku Ini orang kaya Kaya dia Rumahnya gede banget gitu Kalo orang kaya jogetnya kaku Atusan gue luwes banget ya Isinya cuman nyanyi-nyanyi doang Nih tapi nih Ini gua kasih liat video ya Ya Di menit 2.50 nih Kita liat nih Ini videonya nih Tempat kita berjumpa Nah Itu ngapain ibunya kaya Gak 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 maksudnya kesel gitu apa Apanya Gak seburuk kaget takut keselpet gitu Lanjut Lanjut Ini masih Youtube lagi nih Ini hari ini isinya tentang Youtube aja semua Lagi-lagi ada orang-orang di Youtube nih yang bikin rame Yaitu Indi dan Rakri Yang indi tuh yang cewek Yang cewek Rakyat tuh yang cowok Yang cowok Kenapa dia Run? Awal tahun ini Ada heboh-heboh tentang Ada 2 pasangan ini yang putus Terus rame di Youtube Yang judulnya Alasan kita putus Itu rame banget Walaupun kita gak butuh alasan mereka Gak butuh kita Karena gini Kalian putus atau engga Tidak akan mempengaruhi nilai tukar rupiah Bener Matahari tetep bersinar atau dimana-mana Itu dia Tapi Hah Kenapa ya orang tuh merasa harus Semua orang tau masalahnya mereka ya? Kenapa ya? Karena mereka So asik Itu bahasa Inggrisnya Karena mereka so asik Alah apa ya Caper Caper banget Caper sama ini Ah udahlah Yang nonton tuh jutaan waktu itu Yang mana? Waktu alasan mereka putus Gue juga sempet nonton Gue kayak kesel Anak asumsi tuh bikin video tuh gak ada juta-jutaan Susah buat bikin video ratusan ribu aja Ini cuma dua Dua mahasiswa apa? SMP SMA kali Anak SMA Di depan di teras rumah Terus yang cowoknya kayak Kayak abis kemarin emang Ngeringkel Gue gak bisa sih Karena gue gendit ya Kayak gitu Gue bisa gue Bisa nih bro Lu masih ada pake ID card lagi lu? Lih kenapa gue pake ID card sih? Nah Tiba-tiba Minggu-minggu kemarin tuh heboh lagi Indi dan Raklin posting foto di Instagram Hashtag Apa sih namanya? Capture cuma gini Menghitung hari Isinya foto prewedding coy Wah Kita semua gana prank Wah gila Gila Dan dia juga bikin video parodinya Lagu yang gue suka juga tuh A Holy World Itu lagu gue suka banget Kalo gue lagi berkaroke ya Mereka teman-teman Berkaroke ya Gue tuh selalu Ini muter lagu itu Nah ada suara cewek Suara cowok I can show you the world Shining Shimmering Splendid Wah Sangat banget gue tuh Tell me princess Blah-blah-blah Eh dinyanyiin sama mereka Iya Wah kacau sih ini Gue tuh nonton itu berkali-kali Gue baru nonton di Twitter sih Iya Gue nonton di Twitter sampe Ampusing gue berkali-kali itu nongol mulu Mal ga ada kata-kata lagi sih Buat ngegambarin sembelnya gue nih Tapi bro kalo misalkan lu pada putus terus naro di Youtube Kalo jadian tuh ngomong dulu kayaknya di Youtube ya Eh kita balikan loh gitu Eh kok lu sepeduli Youtube? Iya kan gue kan Gue harus tau update-nya gitu loh Kalo nyokap gue nanya tiba-tiba Eh Rakris sama Indi gimana Kan gue juga harus tau gitu loh Gue sih ga peduli Hahaha Nah Berikutnya juga ada Youtuber yang Gop Hahaha Atau bahasa Cina modern Cina modern Bahasa Cina modern ini Si ta** Hahaha Isinya apanya di Youtube ini? Isinya adalah akun Youtube yang Ngajak wik-wik Wik-wik trisam Wik-wik lewat Lubang belakang Lubang belakang Sama ada lagi tuh Ini ya Apa namanya Bukan prank Apa sih namanya tuh Challenge Challenge Human Iya Human Challenge Kids Challenge Terus dia Yang Pras tuh yang mana sih? Cowok ya? Yang Pras yang cowok? Yaudah ya Pras semuanya Adi juga Praswati Mungkin bisa Instagramnya Prasidomo namanya lu Hah? Dia udah sadar kalo di Youtube Oh.. Berarti Pras Bro Bro sini bro Reketan bro D-O N-G-O 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 nya mungkin lu N-G-O kan national Geographic N-G-O tuh N-G-O tuh Non government Non government Apa sih? Organisinya Organisinya Non saldomen Kita juga dong Kita juga dong Kita juga dong Nah ini Pras Gue cek di Youtube udah ga ada Udah ga ada Isinya tuh Screenshot-screenshotan Thumbnail-thumbnail mereka Isinya cuman Peluk-pelukan gitu Dan judulnya nih yang paling Apa? Gini Kalau belum halal Jangan liat Lah gimana? Semuanya belum halal Iya lah Follower Subscriber lu punya anak-anak kecil yang Belen tau apa-apa Kalo ga temen-temen SMA yang ngaceng kan? Masa lu berada ibu-ibu yang nonton Halal saya belum nonton dong Eh Ada otak Dan malesnya lagi nih Malesnya lagi Dia sosok bikin Gatau bener banget ya Prank Si Pras Eh si Erika yang bikin prank Si Erika Nuker obatnya Pras Pakai obat kuat Obat kuat Terus ngaceng terus Gila Mereka udah halal dong Udah halal Udah halal Udah nikah Nah terus orang-orang Orang-orang tuh deh Ini Netizen tuh emangnya Mereka tuh ngebahas apa Netizen komennya kayak Itu tembok lu jelek anjing Kasian banget deh Tembok lu belum di ini Belum di chat Baru di Apa namanya tuh Jadi baru di aci Eh di plaster Baru di plaster Malah tidak terlihat seperti youtuber Tapi seperti pemain tiktok Atau bigo Oh bigo emang Bigo ya Bigo kalo live udah liat dah Bigo mau engga Bigo belakangnya juga Belakangnya bigo tuh pasti jelek deh Aku bigo jarang liat Bekrocing liat tete gua Bigo tuh biasanya belakangnya Temboknya jelek Terus apa namanya Bantal-bantalnya tuh dekin Terus udah pasti nih Udah pasti Spraynya Hello Kitty Udah ga mungkin yang lain Kalo Hello Kitty Doraemon Tapi ini yang bikin gua kesel lagi adalah Sebenernya kita Eh lu ga kesel sih gua Apabila kita udah tau kualitas seseorang Dari judul yang dia pake Hmm Judulnya pake week-week Sekarang Lu ngarepin apa dari video yang pake judul Kalimatnya week-week Week-week Itu kayak lu Kenapa ga Orang gua udah baca komen orang sih Kenapa ga bikin video bokep aja sih Eh jangan kejauhan Jangan Ga boleh lah Ga boleh Mungkin mereka pernah bikin Tapi disimpen Udah ini kan gapapa Tapi ini juga menjurus banget sih Cium-ciuman Terus juga Apa namanya Cuddling gitu loh Peluk-pelukan gitu Gua ga tau sih Ini YouTube tuh memang udah merubah Algoritanya apa gimana Sampai ini tuh ga Ga apa ya Ga Ga kena ini Ga kena strike gitu Dan Dan si Erika kan pake jilbab ya Iya Erika Kamu itu sudah Memakai hijab Harusnya Kamu memberikan contoh Hmm Kamu harus menghapus Pandangan-pandangan orang Terhadap hijaber-hijaber Stigma-stigma negatif Stigma negatif Dengan membuktikan Kalo seorang hijaber Itu bisa berbuat Yang Bagus Tidak hanya mencet-mencet Squeezy Tidak hanya Hei mau liat ga pas minah aku dari mana Tidak hanya seperti itu Atau Layangan putus Tapi Mengaji Mengaji Dengan Tartil Tartil itu tau gak Tartil itu tau bener Dengan 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 Nah Memberikan Makanan anak-anak yatim Menyeberangi nenek-nenek di Tertolar Atau Merawat burung yang sayapnya patah Orang-orang kalo zaman dulu itu nikah Untuk ibadah Kalo si Pras Dongo dan.. kan namanya Pras Dongo kan? Pras Dongo di Instagram Dan si Erik Kam Supai ini Kam Supai Mereka nikah bukan buat ibadah tapi nikah untuk ATSENS Tapi 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 ATSENS yang mereka dapet ini ga seberapa? Aku tau dari mana lu? Lu tim Youtube-nya Kalo tim Youtube Denny Cagur gua percaya Tau tuh Denny Cagur ATSENS-nya berapa ini Gede gede ga? Gede lah Denny Cagur Iya Rumahnya aja gede bro Kita bahas lagi di rumahnya Terus Nah tapi ini kalo kalo tadi mungkin iya Kalo misalkan seberapanya gua gatau Tapi tentu saja jika dibandingkan dengan akun ini Akun dengan 12,4 juta subscriber Akun.. Akun banyak ya? Akun banyak Akun banyak Ini akun yang paling ga niat di Youtube sebenernya Apa itu namanya akunnya? Akun Calon Sarjana Gua cuman jadi calon sarjananya dari waktu itu Dari gua belum sarjana juga nih Sampai gua jadi sarjana Dia masih calon sarjana Gua sempet bener sih Dan katanya ini akun menjadi Salah satu akun yang menginspirasi anak-anak Indonesia Asli Asli Ternyata akun ini Kemangkat bahasa Plagiat Ini bukan plagiat sih Ini bukan plagiat Salah sorry sorry Maaf ini bukan plagiat Nyolong Nyolong ini Karena kalo plagiat mungkin sesekalilah Ini nyolong udah acak kali Jadi ada yang ngebandingin Akun video-video asli Akun sama yang dia buat Persis cuy Cuman diterjemahin doang Ini akun Youtube apa ini sih? Google Translate dah? Atau lu ini Translator Tapi tidak bersumpah Tidak tersumpah Gak punya sertifikat Jadi lu kemarin kegep Sama akun Youtube bernama JT Kok lu sih mereka Mereka kegep Jadi bisa jadi mereka nonton Karena mereka mau mengambil Ini Ambil aja ambil Masih mau ngambil Oke lanjut Nah ini Akun Youtube bernama JT ini Kemarin bikin video Yang isinya adalah Makanalisa Makanalisa videonya si Calon Sarjana Yang mengambil Footage-footage nya dia Wow Wow Sampai ada akun luar Akun luar Karena yang diambil itu Memang akun luar Yang subscribernya Gak seberapa banyak Oh dikit Iya Pinter kali kakak nih Heee Pinter kali ya kakak ya Terus di cek-cek Di cek-cek segala macem Ternyata gak cuma satu tadi Banyak banget Banyak banget Ngambil-ngambil segala macem Ini Udah kagani Udah Cuma gitu doang bikin kontennya Terus Nyolong lagi Sampai thumbnail-thumbnailnya Heee Heee Kan kita penasaran dong Ini Calon Sarjana punya siapa sih Nah Kita gak mau nuduh tanpa buku Iya lah Kan anonim kan itu Calon Sarjana gitu Gak tau namanya siapa Kita cari nih Kita cari nih Ternyata di bawah naungannya Invia Ih Yang mana ya Yang punya Eh Eh Komikin aja Oh Terus juga punya Dougal lah Oh Ih gila sih Itu kalo pet promote disitu mah Bisa beli motor gitu Parah Gapapa sih Gapapa Akhirnya kan dia bikin tweet permintaan maaf Heee Dia bilang Kami dari segenap keluarga besar Calon Sarjana yang go** ini Mau mohon maaf Kepada channel Youtube JT At Jton Youtube Atas kesalahan kami Dalam menggunakan ide Dan menggunakan thumbnail Serta fotongan tanpa seizin yang bersakutan Karena kami go** Iya Terima kasih atas semua koreksinya Semoga apa yang kami alami saat ini Menjadi pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan Di masa yang akan datang Dan juga untuk Untuk lebih menghargai Hasil karya orang lain Karena kami juga go** Hah? Kesalahan Di masa yang akan datang Yang masa lalunya? Hah? Kesalahan Di masa datang Hah? Yang masa lalunya? Hah? Kesalahan di masa yang akan datang Hah? Kalian udah pernah ngelakuin itu Melalui dagelan Asli dagelan itu kayak musuh besarnya para komika ya Pertama Uus Pertama Uus Ini untung aja nih Si JT ini nih Nggak ngequote tweetnya Si apa? Uus Eh si dagelan Nggak ngecapture Si calon sarjana Kalau dia ngecapture terus kayak Uus Kan kalau Uus kan Dulu siapa? La U Eh Surya La U La U Eh Surya La U Ini Eh calon sarjana La U konsun Enggara salah Kan deh bule Inggris Inggris Ya Digger T itu S Dah! Yang malah sell lagi Lu kan udah sering ngelakuin itu Asli Kan itu kan pasti ada duit ya Tuh Ini duitnya banyak banget Gila ya Ini gua yakin ya Dapet MM-an lah sebulan Bener ya Kita harus audit nih Kita harus audit Punya NPPP NPPP atas nama PT Tetap sama orang lain Harusnya nih si calon sarjana ini Selain minta maaf Juga ngasih royalty Gaksudnya gua ngasih duit-duit dari Absence nya Iya dong Gila ya lu Cuman minta maaf doang Enak banget lu Dan ini juga Miris sih Akun calon sarjana ini Juga dinominasikan Di ajang yang Panasonic Panasonic Gobel Award Sebagai kreator Konten digital terfavorit Bro dagelan kreatifnya dimana? Asli cuma nyolong doang Gakada Kalaupun dia yang kreatif Gak lucu Betul Betul Ini harusnya calon sarjana Kira-kira kejadian ini Ganti nama lah Jangan calon sarjana Apa itu? Calon terdakwa Yaudah gitunya kali ya Yes Episode ke 31 ini Sangat menyenangkan sekali Seru 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 Tapi jangan lupa juga Untuk temen-temen yang ingin berkontribusi Bisa kirim ke twitter kita At rnd11 dan At ajis 2000 Mantap Jangan lupa juga untuk Tadi ada kunjing mana yang ingin videonya Hilmi 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 mau di petisiin Tadi gue liat itu di retweet sama Gak bisa Apa sih petisi apa sih? Katanya Tutup akunnya Hilmi karena dia Karena dia sering banget bikin konten cringe Gak apa-apa ya Gak apa-apa deh Kenapa sih? Tidak menyakiti kalo cringe ya Aneh Kenapa sih? Gak apa-apa Gak apa-apa aku dibiarkan aja Eh Felexia wajah Akuna kadang cringe Iya Tapi kita gak boleh Membatasi cringe orang lain Karena kita kadang-kadang juga cringe Iya Gak apa-apa Cringe no cringe Yang penting Do it Itu dia Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Youtube Asumsi Yes Yoi kita pamit sekarang Bye-bye Bye